Halo semuanya, selamat malam, siang, pagi kawan-kawan HMTPL Jadi pada kesempatan kali ini, saya Fadlan akan berbagi atau sharing terkait desain menggunakan software CorelDram Jadi ini tampilan awalnya kita buat new deck dokumen, kita buat dokumen baru, kasih nano Kemudian presetnya, sebenarnya ada beberapa preset, tapi kita custom aja Nah ini ukurannya, kita bisa atur juga, A5, B5, atau A4 Nah ini ada ukurannya dalam mili, kita juga bisa atur, nama cm, kemudian ini format layoutnya, bisa tab, mobile, landscape Kemudian ada color mode, color mode ini ada 2, RGB sama CMYK Jadi kode warnanya itu, kalau RGB red, green, blue Kalau CMYK itu, panjangannya apa ya? Cian M-nya apa? Yellow, Y-nya yellow Kalian setting aja deh Tapi intinya, kalau biasanya saya pakai itu, RGB atau red, green, blue Karena ketika kita ngedesain di laptop, dan diprint itu warnanya cenderung sama Nah kalau CMYK kadang suka miss, ada beberapa warna yang beda gitu Nah kalau ini resolusinya, ini kedetailannya Ini beberapa, ada settingannya, dari 72 sampai 300 dpi Kita setting 300 aja, oke Nah ini tampilnya topnya Ini kertas atau meja kedatannya Kemudian disini awal Di atasnya itu, pendapat menu bar Jadi basic sih, mirip-mirip office, word, maupun port point Ada file, edit, view, layout, dan sebagainya Kalau file ini Bisa ini buat nge-save-save import Buat masukin gambar Sama nge-export, nge-export hasil dari pekerjaan kita Itu exportnya bisa berbentuk YPG maupun PDF Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya Nah kita masuk ke Ke area Toolbox Ada yang benar beberapa Toolbox Yang perlu diketahui Yang pertama ada Tool Jadi pick tool ini sebenarnya buat Memilih atau menyeleksi Untuk Setting ukuran Maupun kemiringan Cobanya Kita bikin Sebuah skimpat Kemudian kita pick tool Kita bisa Untuk Atur gede Kecilnya Kemudian diklik Sekali lagi Kita atur Kemiringannya Cuman kita bisa atur di setting Disini juga sih Kemiringannya 60 Dan Sebagainya Ini ukuran Oke 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 Kemudian ada Set tool Sebenarnya ini Set tool itu digunakan Buat Mengedit Object Object Ataupun Text Dengan Memanipulasinya Jadi ada beberapa Kayak Smear Kemudian Drill Track Repel Smooch Falcon Dan sebagainya Ini Clock tool Buat Potong Potong Gambarnya Kemudian Ini ada Zoom tool Pernyaturnya Kedekatan Memperbesar Memperkecil Kita bisa setting Di daerah Sini Ditubat 100% Atau 50% Kemudian Delivery Yang Tool Ini Bisa digunakan Menggambar Kurva Atau Segment Garis Ini ada yang Bebasnya Gambar Kemudian Ada yang To Point Jadi kita Bisa bikinnya Selurus Kemudian Bezier Buat Ikutin titik Dan Sebagainya Ada pen juga Best one Polyline Three point curve Kalian coba Satu-satu aja Tuh Kemudian Ada Artistic Nah Artistic ini Buat Menggambar Atau Menggambar Tapi Pakai Jenis Ya Ada beberapa jenis Jadi ada brush Ada Ada spray Ada Kaligrafi Dan Pleasure Contohnya Kita pilih jenisnya Misalkan Garisnya itu Bakal Bentuk Seperti Tuh Jadi Ngikutin Kemudian Ininya Itu Teman-teman Kemudian Ini ada Stangel Buat 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 Segi Menggambar Tentu 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 Kemudian Ada Ellipse Buat Bikin Lingkaran Misalkan Kita mau atur lingkarannya Dimitian 10 cm Nah kita juga bisa atur disini Tentu Tentu Masukkan 10 10 Nah ini otomatis Lebih 10 Cantik Detle Kemudian Ada Polygon Nah ini Buat Segi Segi 3 4 5 6 7 8 Sebagainya Buat Bikin Bintang Terus Spiral Dread paper Basic shape Arrow shape Law chart Jadi Motif fungsi sih Banyak banget Pilihannya Misalkan Kalau chat Kita Atau Misalkan Ini Simple Gitu Oke Kemudian Ada Eee Text Jadi Disini Kita bisa Text Terus Kita Gedein Misalkan Kita Ubah Point Biasanya Abis itu Ada Buat Table Juga Kemudian Ini Ada Parallel Dimension Jadi Kita Bikin Garisnya Dengan Ukuran 7 cm Tuh Jadi Ada Ukurannya Kemudian Ada Efek Atau Tools Bukan Efek Tools Dragline Connector Jadi Ini Untuk Mengumumkan Garis Dengan Garis Linenya Mirip Sama Ini Freehand Point Point Line Tapi Ini Lebih Menghubungkan Ada Gap Nah Kita Hubungkan Seperti ini Kemudian Ada Ini Ada Drop Shadow Bayangan Di bawah Terus Efek Contour Blend Distort Envolve Sama Extrude Kita Bikin Jadi Tiga Dimensi Kemudian Ada Transparan Situs Atau Kita Biasa Buat Atur Transparannya Misalnya Kita Buat Segi Kita Kasih Berwarna Kemudian Nah Disini Bisa Klik Ini Di bawah Gitu Sini Oh Ya Tadi Belum Dicoba Efek Ini Kita Bikin Efek Bayangan Kemudian 3D Benark Bisa Kita Bikin ulang gede jadi kecil atau kaya kecil jadi gede gitu teman-teman kemudian ada color eyedropper jadi ini buat ngambil warna misalkan kita masukin sebuah gambar atau apapun yang ada warnanya kita misalkan mau 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 warnain si G4 dengan warna yang biru kayak gini banyak sama gitu kita klik aja ini color eyedropper kemudian tuangkan di sini sebenarnya bisa juga pakai ini sih yang merahnya tuh nanti bakal ada resep dibawah jadi memudahkan jadi nggak lupa gitu kalau disini warna-warna yang basic ini bisa custom sih palet warnanya gitu ini interactive feel jadi buat ngelorongin juga cuman ini ada beberapa opsi atau jenis bisa font-time gradien terus vektor petern Hai dan sebagainya bisa diatur sini sih tinggal setting-setting aja cobainnya kalian satu-satu oke ini untuk buat wadahin secara spesifik sama aja sih bu kayak yang doper gitu sih oh iya kawan-kawan mumpung ada gambaran jpeg nih jadi ada dua format gambar sebelahnya kan ada raster sama vektor nah kalau raster ini cumanya ini jadi ada pixel-pixel nya nah keunggulannya kalau kita bikin vektor di korel misalkan nge-design suatu desain atau tulisan gitu Hai desain kita kasih warna biru kayak ini kita zoom dia nggak bakal pecah makanya kalau di print banner atau apa aduh opsi sih sebenarnya ini juga bisa ngepecah asal disesuaiin sama ukurannya jadi ukuran gambar sama tingkat kedetailan gambarnya jadi semakin gede gambarnya file gambarnya itu semakin jelas gitu jadi ketika di zoom masih kelihatan tapi kalau udah over zoom maka kelihatan pixel-pixel nya gitu sih oke paling itu sih dasar darahnya kalau toolbox kita lanjut ke menu yang ada di sebelah kanan nah di sebelah ini pendetailan dari tool yang sebelah kiri jadi kita bisa tambahin beberapa opsi yang sering kita pakai yang pertama yang wajib sih biasanya pakai line ini buat bikin sejajar objek yang efek errornya terserah sih mau diaktifin wajib jadi contohnya gini misalkan kita bikin sebuah segi lagi kita tulis teks nah kita mau masukin ke tengah-tengah kecis gitu kan ya masalah kita masukin sini gisir-gisir jadi ada caranya jadi kita klik ini kemudian tengah di keyboard klik segi empatnya atau objeknya kita line di tengah-tengah set di tengah secara vertikal maupun lari ganteng nah ini jadi pecis pemotongan gitu gitu sama yang paling penting sih kalau di korel buat gambar-gambar yang paling dasar itu teknik teknik pemotongan objek jadi ada beberapa teknik pemotongan objek misalnya kita lihat gambar kalau kayak kotak-kotak gitu kemudiannya banyak gitu tapi kan ini ada kayak kepotong sama ini nah kita juga bisa nyatuh misalnya klik ini terus tekan sip tahan klik ini kemudian nih ada wealth jadi buat kombinasinya jadi klik ini kita warnain masuk dia klik sitan klik objek yang kedua kemudian wealth gitu Hai kemudian selain wealth ada juga trim trim biasanya buat nekat atau mempotong tuh jadi kepotong dia misalnya kita ngedesain token udah ada faktor bawaan ngedownload kita download faktor gratis kemudian oversize kita bisa bikin aja objek buat memotongnya tahan shift terus klik objek yang mau dipotong ke picture dulu baru trim jadi kepotong gitu kemudian selain trim ada juga klik objek satunya shift tahan klik objek yang kedua yang intersect jadi kita bikin intersect yang dua garis yang sering tumpang tinggi tuh jadi kita bisa ambil ini aja gitu kontrol kemudian tadi yang belum itu apa sih kita ulangi tahap yang tadi klik sitan klik objek kemudian ikuti kemudian simpan front minus back jadi dihilangin yang yang depan kurangi yang belakang gitu jadi kayak misalnya awalnya kita klik ini yang lingkaran shift tahan klik yang kedua kalau kebalikannya ya ini peak minus front tuh gitu sih ya hasilnya dasar-dasar-dasarnya jadi kalau bisa kalau ngegambar tuh harus tahu yaitu motor objek caranya gimana gitu itu sih paling paling selainnya kita coba buat desain tapi sebenarnya ada dua opsi sih, jadi kalau biasanya gambar manual bisa dengan beberapa objek yang atau tools box yang tersedia itu manual satu-satu bikin kota nah kita juga bisa ngedownload vector yang gratis tapi tentunya kita ubah lagi maksudnya kita desain sesuai dengan konsep kita, misalkan kita menggambar kotak perkotaan sebenarnya bisa manual bikin dari kotak-kotak gini, potong tapi bisa juga kita ngedownload vector yang gratis caranya buka browser kita buka free pick free pick jadi di web free pick ini adalah web kumpulan vector-vector yang bisa kita olah di koreal draw jadi sebenarnya kalau ngedesain itu kalau misalkan kita pakai vector yang open source maksudnya yang gratis gitu cuma kita tinggal punya konsep aja kita mau bikin desain kayak mana gitu jadi kayak misalkan ada perkotaan atau bikin poster template atau tapi kita pakai template yang udah ada misalkan gampangnya kita misalkan cari ke vector perkotaan jadi 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 memang udah ada sih yang gratisnya misalkan ini ya kita buka kita download yang free kita buka tadi itu filter skyline kita buka export nah ini ada keluar untuk fps fps atau hi biasanya ada jadi kita klik drag masukin ke sini curve oke nah jadi keluar nah gimana caranya kita custom atau kok kita gak mau ada biang lalanya ataupun misalkan mau nama nanya jadi sebenarnya kita tinggal ungroup ctrl u nah dilepas jadi udah lepas jadi masing-masing vector tuh jadi sebenarnya ini desainnya kita bikin kotak-kotak menu cuman ini udah ada yang free-nya open source kita manfaatin aja buat kemat waktu juga tapi enak kita bisa custom warnanya nah caranya kita cari misalkan warna flat UI nah kita ambil copy image masukin sini nah kita ambil warna-warnanya kita pakai menu add color file kita masukin ke edit kuning nah baru kita aplikasiin ke kotanya misalkan kita mau boy bayangannya aja yang agak kuning terus kasih transparan tapi pinnya transparan gak bisa banyak-banyak sih objeknya jadi per satu objek atau di group dulu itu sih nah gak perlu bayangan deh kita group kecil bikin ini persegi kita atur ketebalannya berapa pixel oh iya jadi buat kalian yang mau tahu jadi kayak misalkan kita ada buat persegi mau kasih warna abu nah ketika klikkan dalamnya abu kalau kita mau mengwarnai ini nya doang apa outline nya doang jadi kita klik kanan dulu buat ngilangin nah buat ngilangin warna si dalamnya ini kita klik ini jadi jadi oke nya teman abu kemudian kita taruh misalkan dibawa oh iya selain cara tadi maksudnya cara bikin rektor cepat gitu jadi dia gak bakal kecah bisa juga kita kita nge-thrace contohnya misalkan kita ngambil di google togo ntpl kita copy masukin kita juga bisa klik kanan quick trace dia otomatis jadi vektor nah ini bedanya kita jump tuh kelihatan kan tapi kalau udah di trash dia mau copy gitu terus misalkan kan biasanya di oa oa atau desain-desain buat feed ig terus ada logo kita akan taruh logo disini caranya biar rounded atau lengkungan kita klik ini aja set tuh yang tadi kita trik drag ke dalam nah gimana caranya kita gak mau pake yang lengkungan yang sini gak ketinggal kita potong aja pake tadi trik jadi jadi pake yang ini aja kita hapus ini warnanya mau sama kayak ini misalkan kita mau pake outline kita klik kanan nah ini kalau timpah gini gimana caranya cuma tinggal di order buat ke depan layer layer tadi pas quick test masih ada putih kita anggrup biar dia pecah ininya keluar tentu nah gimana caranya biar di pengen pas tadi klik tekan shift center nah oh ini masih belum ditunggu caranya kita block group biar gak pindah-pindah si logo sama ini klik shift tahan sama klik yang ininya kita align jadi dia itu sebenarnya kita bisa berkreasi sih maksudnya ini kan masih banyak nih space-nya misalkan kita mau bikin banner buat pelatihan desain nah di skin dulu kita bisa mainin tipografi dari tebal tipisnya font misalkan kita pake dimutlo yang black biar agak tebal kita bikin teks lagi dan media dan informasi kita pilih font yang sama cuman kita jadi live jadi gak cuman terbatas teks tapi ada seminya juga dari tebalnya dari capital penangin yang itu kita ada sebenarnya simpel aja sih kalau kita bikin desain itu yang penting mah idenya dulu deh mau bikin apa misalkan ada bikin net yang bikin poster gitu misalkan foto nya ada temanya planologi ada kota ada kontur ada apa kita sebenarnya bisa bikin manual pakai freehand karena ada kontur ala-ala karena tadi ada open source jadi kita mending makin malin yang ada di sini karena basicnya saya kurang jago menggambar kita cerita aja kontur jadi sebenarnya kayak puzzle aja kalau misalkan emang enggak ada basic menggambar gitu tapi yakin sih kalau yang ngopi gambar pasti dengan tools-tools yang ada kayak freehand terus artistik saya bisa bikin semua jadi ini kalau emang suka menggambar karena saya kurang jago jadi kita ambil aja yang gratisan nah gampang aja sih kayak tadi tinggal di download terus masukin hmm 5 kita klik dan masukin sini nah, kan ini ada backgroundnya, nah, kita mau ngeluarin, tinggal ungroup aja kontrol ambil nah, misalkan kita mau putar nih update 90 derajat kita masukin sini buat jadi backgroundnya kita order aja buat jadi paling belakang dia, klik kanan order, untuk backpage kita mau order bikin transparan transparan tool sebenarnya bisa kayak bikin gradient transparan gitu klik, tahan drop ini, kanan-kanan kanan-kanan kita wujud sebelumnya cheya , pada harinya kw ت quietly потр marriages linkedin di ini k release hai 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 jangan kita mau ngambahin pemateriannya siapa nih kita masukin gambar Ayo kita akan track mana-mana Hai nah ini siapa nih kita bisa drag ke sini atau input sama aja sih Hai nah karena ini kita biar enggak terlalu pecah kita konbiten kontrol kalau nggak habis seperti itu hai 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 nilai caranya biar kita ngambil orangnya aja kita harus tracing bisa dengan bisa kalau saya pakai video jadi kita keping garisnya manual paling kita cepetin ya sebenernya kalau lebih detail bisa pakai tools-tools yang terfantacle biar bisa bikin lagunya kena sayang yang ambilnya flat-flat aja jadi tergantung selera sih supaya kelihatan lebih rapih selamat menikmati cambungin ke yang tadi nah caranya ini udah jadi nih kita tinggal pakai buat motong jadi klik sip tahan klik gambarnya kita intersect kita ambil si orangnya aja misalnya ketinggian kita mau potong lagi gitu aja sih nah biar ada agak bayangan kita copy yang inginnya kita ambil buat jadiin shadow kita pasiin aja kita potong juga kita potongnya kakek trim kita pasiin disini kita misalkan ada bayangan bayangan di belakang warna 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 kita pasiin dan klik kanan biar nggak ada garis ini jangan lupa si gambar yang tadi yang diketimpa itu harus di order atau gampangnya sih kalau saya suka pakai kartu-gampangnya ya kat paste aja sih paste 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 udah kan keluar tuh jadi agak-agak warna yang keluar gitu kan kita pasiin dan misalkan kita mau kasih nama puternya sama kita cut paste misalkan enak nama terinya dari luar negeri tapi jangan lalu keras apa p Ooh nih gitu mungkin Hai 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 nah kurang lebih kita pesan agak lebih seperti itu, terus kalau mau mainin warna sih kita pakai misalkan yang tadi kayak flat jadi warna-warna flat, kita headroper aja, sama warna yang senanda sama lugu yang lebih seperti itu sih, sebenarnya masih polos banget ya, ini masih kurang, apakah saya masukin tempat tanggal waktunya, atau misalkan software yang harus digunainya, tambahin aja disini, terus tambahin objek lagi, coba gitu aja sih, sisanya paling buat kalian yang mau belajar, coba kreasikan kekosongan yang ada di bawah ini biar lebih menarik, mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati